Hai gimana kalau Mr.B saya kecil tapi supaya membuat pasangan kita menjadi puas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama Deddy Rupan Icen di video kali ini saya akan menjawab berkuas dari seorang teman gimana dia meminta solusi tentang gimana Bang kalau Mr.B saya kecil tapi supaya membuat pasangan kita menjadi puas mungkin saya akan memberikan dua alternatif yang pertama mungkin sebagian atau semuanya sebagian besar udah tahu tips pertama ini gimana caranya jangan ke mana-mana tetap stay di sini supaya tidak akan faham oke dalam hal Mr.B ya apa namanya ukurannya di bawah rata-rata atau mini itu adalah mungkin karena kuratnya udah begitu atau bawahnya udah begitu mau dimenai lagi tetap kita harus bersyukur apa-apa yang sudah kita terima jadi intinya kita harus bisa bergamaik dengan diri kita sendiri atau bisa kita harus mengemanage atau menge siasati dimana pasangan kita puas walaupun Mr.P 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 maksudnya Mr.P ya anu kita kecil jadi cara yang pertama ini adalah mungkin sebagian orang sudah tahu mungkin bakal senyum-senyum hal pertama seperti biasa sebelum melakukan kegiatan itu ya kita harus mencumbu pasangan kita maksudnya pasangan yang sah ya bukan yang lainnya dengan berbagai teknik yang mungkin anda sudah pernah hafal tentang hal tersebut ya dengan mulai bagian atas dan tengah dan hal yang utama mungkin ada lebih tahu dari saya atau sudah paham tentang hal tersebut nah ini cara yang pertama ya terus sudah mau melakukan penetrasi sepasangan kita intinya intinya pokokong pasangan kita tidak ganjal dengan bantal supaya lebih ngangkang dan melakukan 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 penetrasinya supaya lebih mengenakan walaupun ya walaupun tidak maksimal tapi setidaknya ada nilai plusnya ada ada lebih ada sensasi lebih dari sebelumnya nah itu mungkin cara pertama ya yang kedua ini adalah cara saya saya sendiri intinya bisa dikatakan gimana ya ilmiah juga bisa karena ini adalah tidak mengendalikan atau apa-apa melakukan auto sugesti produk diri kita dan pasangan kita yang pertama sebelum melakukan awalnya ya sebelum apa sebelum bercumbuh atau akhirnya mau melakukan penetrasi jadi dua kali ya pertama sebelum melakukan cumbuhan kita pegang pahanya 5 jari diatas lutut pasangan kita kita berdoa aja apalah menurut kekepagaman dan kepercayaan anda menurut kepercayaan masing-masing sugestikan bahwa dia akan merasakan sesuatu yang lebih besar dari biasanya sugestikan dengan keyakinan penuh keyakinan penuh kita manage dalam bawah sadar kita langsung kita sambungkan ke dia dengan melakukan sugesti auto sugesti dengan rayuan cumbuhan kembali jadi waktu kita melakukan penetrasi dia akan merasakan sensasi yang lebih gimana paham ini ini adalah cara-cara untuk supaya pasangan kita kuas semoga paham kita melakukan auto sugesti dengan memegang titik refleksi di lima jari di atas lututnya tekan sedikit lalu ditekan sugestikan dalam hati kita bahwa ya kamu tapi dalam hati ya dari alam bawah sadar ke alam bawah sadar pasangan kita akan merasakan sesuatu yang lebih besar dari biasanya sebab untuk membuat pasangan kita kuas oke kan jadi intinya pertama melakukan teknik secara biasa orang lain sudah pada tau dan keduanya melakukan dengan auto sugesti alam bawah sadar kita memprogram alam bawah sadar pasangan kita yaitu tentu dengan kasih sayang bukan dengan hal yang mau apa niat yang gimana-gimana ya yang celek untuk ibadah dengan pasangan yang sah oke mungkin hanya sekian dan mohon maaf terima 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga terima terima terima